Halo Halo teman-teman semua balik lagi bersama kenal gamer santino game no life cya masih di NXB lagi cuy atau naruto x boruto lagi cuy ya dan video kali ini gue akan kasih tips lagi cuy ya berhubung ada event terbaru ya setelah update ya dan juga disini eventnya itu untuk F2P ataupun pemula itu ramah banget ya seriusan cuy ramah banget ya Kenapa gue bilang ramah banget karena sini kita bisa mendapatkan ninja tools bintang 5 cuy GG banget ya dan disini ya untuk event terbarunya ya kalian itu ya pergi ke mission sini dan disini ada event terbaru dari SMC suppression mission ya nah disini gue bakal coba jelasin ya untuk event ini cuy ya buat kalian yang belum tahu atau pemula juga cuy ya dan disini kalau kita lihat ya untuk rulesnya ini ya kita bisa mendapatkan dua resource ya dua reward cuy yang dimana reward ini tuh sangat berguna sekali untuk F2P ya Nah kita bisa lihat di sini cuy nah disini ini ada powerful jelly ya yang dimana Ration ini ini berguna banget ya buat kita juga detail cuy karena disini dia bisa ningkatin attack 2000 dan juga defense 2000 cuy gila attack 2000 dan defense 2000 cuy ya Nah ini cara guna ini gimana Bang nanti gua akan kasih tahu ya dan disini kalian wajib banget ya untuk farming di pen SM ini cuy karena nih buat pemula sih GG parah cuy ya makanya disini gua agak apa ya makin menarik aja gitu event dari game ini cuy ya memang Bandai itu gamenya top Marco top cuy ya saya cinta game Bandai kalau eventnya untuk F2P ya oke jadi ini selain Ration ini dibawah sini ada lagi cuy Ninja tool ya kalian bisa dapetin Ninja tool bintang 5 cuy Wow Ninja Ninja tool bintang 5 biasanya Ninja tool bintang 5 itu di event yang lain tuh agak susah juga ya farmingnya lama ya tapi di sini cuy ya kalian bisa farming ya event Ninja tool ini ya di sini kalian butuh yang namanya bola ini ya bola apa ya namanya cuy ya ini bola warna biru ini nanti kalian bisa build ya atau apa namanya eh buat sini jatuhnya tuh Ninja toolsnya cuy ya di sini nah untuk kriwa bukan reward ya untuk statusnya di sini ya dia itu ya dia itu full HP cuy mulai dari Rp19.000 sampai Rp84.000 cuy nah di sini kalian ya itu kenapa di sini kita bisa farming terus ninja tulen nanti gua bakal jelasin juga cuy ya ini untuk eventnya cuy ya langsung aja kalian farming di sini cuy ya gua bakal kasih lihat dulu cuy ya nah disini kita pergi ke eventnya dulu cuy ya Nah ini kita bisa lihat di sini mapnya cuy ya di sini itu ya ini ada beberapa map yang masih belum kebuka kenapa bang belum kebuka terus juga ada yang nanya ya ini kenapa masih 75 75 17 persen Bang kenapa enggak nambah-nambah nah karena kenapa ini enggak nambah-nambah karena ini event global ya jadi event ini tuh kita berbarengan sama player lain cuy disatuin lebih tepatnya ya jadi kalau misalkan ada player yang farming disini player lain farming disini dia bakal bertambah ya seiring dia bertambahnya tuh lewat farmingan dia cuy jadi kalau kalian farming terus nih bakal bertambah cuy ya makanya di sini namanya event global cuy ya ini tuh kalau kalian tahu ya ini tuh sebenarnya dipaksa dipaksa buat no lab ya jadi enggak papa sih ya karena disini kan global cuy walaupun kalian enggak no lab mungkin player lain ada yang no lab ya sampai 24 jam mungkin buat dapetin nah untuk resourcenya tadi ya untuk bahan materialnya di sini ini yang tadi cuy ya Ration ini ini kalian bisa dapetin dari battle disini ya dari apa sih namanya ini fortress battle ini ya ini kalian bisa dapetin ya untuk materialnya cuy nah yang ini ini kalian bisa dapetin juga nih ya si material yang bola birunya ini cuy buat sini jatul cuy ya nah cuman disini kalau kalian farming disini ya nih farming disini map map yang di sini itu dapetnya random cuy ya dapetnya random gua bakal kasih lihat nih ya dapetnya random bisa dapet bisa enggak enggak ya Nah tapi disini tenang aja cuy ya kalian bisa dapetin yaitu selain disini ada lagi nanti cuy ya cuman yang satu lagi itu dia pakai waktu cuy tapi tenang aja disini tuh cepet cuy ya enggak lama jadi kalian bisa farming kurang lebih satu kali battle itu sekitar satu menit mungkin atau dua menitan cuy ya karena gampang banget tuh musuhnya cuy ya Oke ini gua bakal coba kelarin dulu ya biar kasih lihat ke kalian kalau misalnya disini tuh random cuy ya Nah ini kita lihat cuy berapa detik gua ngeleng ngekelarin ya ini kena jebakan sih sempet-sempetnya ya beberapa lama gua kelarin event event battle di sini cuy ya ini sebenarnya cepet cuy cuman ini karena jebakan beruang tadi coy ya Oke ini dikit lagi ya gimana musuhnya Bambang Oke kita tungguin nah ini sepertinya sudah selesai ya Oh belum masih ada lagi cuy ini berapa detik akhirnya nih Oke Oke kita kelarin dulu buset lama banget ya ya gua pikir cepet anjir panjang mantel rupanya ini mapnya coy Oke komplit ya kayak gitu doang cuy gampang banget ya bosnya juga kadang-kadang ada kadang-kadang enggak ya jadi kalau ada bosnya itu yang udah ada gambarnya cuy tadi di awal ya Oke ini untuk rewardnya ya kalian bisa dapetin SB juga nah disini ini random random clear reward cuy jadi kalian bisa dapat untuk yang bola biru sama variation bisa juga dapat poin disini cuy cuma dapat poin doang nih ya random nah selain disini kalian bisa dapetin bola birunya farmingnya itu di tempat yang tadi cuman itu ada waktunya cuy ya eh kalau nggak salah tadi jam 7 tuh ada cuy ya nah cuma disini karena gua udah jam berapa nih jam setengah 11 malem ya jadi ini enggak ada event enggak ada rewardnya cuy event betelnya ya kalian bisa lihat nah disini enggak ada cuy ya biasanya ada dia itu gambar gede kayak gini cuy ya gede kayak gitu ya cuman disini berhubung nggak ada jadi kalian farming aja di map yang ini cuy ya di betel disini cuy nah kalau ada bos kayak gini sih sebenarnya sama aja ya cuman di sini bedanya dia ada bosnya cuy ya kalau tadi itu yang seperti ini dia nggak ada bosnya cuy ya nah ini untuk farmingnya tuh kalian jadi disini ya untuk farming dapetin ninja toolnya cuy ya Nah kegunaan resin ini apa Bang kegunaan dengan resin ini ini kalian pergi ke sini dulu battle ya di sini kan kalian biasa pilih karakter ya di pojok kiri bawah ini ada namanya resin nah ini kegunaan dari si resin cuy ya Nah di sini kalian bisa lihat ya ini resin yang tadi kita dapetin gua udah 98 banyak banget ya jadi ini dia bakal ningkatin mulai dari atek dan juga defense ya cuy ya dan kalian bisa pakai resin ini dimanapun ya mau di AM game juga bisa ya untuk di tempat farming yang lain tuh juga bisa cuy nah ini resin tuh mulai dari sini tuh banyak banget ya ada beberapa resin yang bisa yang bisa menangkal ya untuk trap kayak misalkan anti-paralise ya ini kalau bisa lihat terus di sebelah sini ada anti-seal ya anti segel ya di sini nah untuk yang ini anti-trap cuy ya Jadi kalian nggak bakal kena trap tornado cuman ini dapetinnya tuh itu bukan disini cuy ya ini cuma gue gambarin doang penjelasannya jadi ini kegunaan dari resin cuy ya ada resin yang buat ningkatin ninja kita ada resin yang buat anti-immunity lebih tepatnya cuy ya seperti resin yang ini cuy jadi itu kegunaan dari resin cuy ya Nah sekarang di sini gua bakal bahas untuk ninja tool yang kita bisa dapetin dari bola biru ini cuy kalian keluar dulu ke Village nah disini kalian pergi ke ninja tool aja ya di sini ninja tool menu nah disini ada ninja tool produksi ya di ini kalian langsung produksi aja di sini nah ini cuy ya di sini langsung kebuka cuy ya langsung bukan langsung kebuka sorry langsung ada cuy langsung nongol ya ini gue disini udah ngumpulin sebanyak 430 cuy ya dari 10 cuy nah disini kenapa tadi gue saranin kalian harus sampai 80.000 ya bisa dapetinnya nanti gua akan jelasin lagi cuy ya di sini kalian langsung aja produksi ya kita produksi kita lihat dapat berapa sih gua cuy ya Oke nih gua produksi udah ku produksi lagi ya oke nah disini untuk produksinya itu ya kalian dibatasiin sebanyak 10 kali cuy disini tuh kalian bisa lihat di awal pun di sini udah ada cuy ya 10 kali cuy jadi kalian bisa produksi ninja tool tuh cuma 10 kali tergantung dari level village nya cuy ya Oke ini gua bakal coba produksi terus ya di sini karena gue pengen dapetin untuk status yang Rp80.000 cuy semoga aja gua hoki sih di sini Oke kita produksi terus Oke produksi ini lagi lagi yang masih sisa empat lagi masih bisa Oke sisa tiga lagi semoga aku bisa dapet sih ya 80 70 pun enggak apa-apa sih sebenernya gue cuy Oke sisa dua lagi ya Oke kita produksi lagi satu lagi cuy ya terakhirlas nih berguna banget cuy ya full HP coy ini bayaran langsung opsi yakin gua cuy Oke udah udah habis ya jadi enggak bisa ngebuat lagi yang gak bisa produksi lagi ya di sini ada waktunya jadi kalian tunggu satu jam lagi cuy ya untuk produksi nah nah disini kalian langsung aja pergi ke dismantle ya dismantle ini langsung kalian pergi ke pojok kanan bawah klik kalian pilih HP cuy ya pilih HP nah disini ini di bawah sini ada keterangannya cuy ya HP 56.000 44.000 33.000 cuy ya Nah di sini kalian pilih ya ya kalian cari ya yang HPnya itu 80.000 ya atau bisa di bawahnya tuh 70.000 ya 70.000 kalau enggak dapat cuy nah disini ya berhubung karena gua hoki ya di sini gua dapat 76.000 coy ya 76.000 gila hampir 80.000 cuy ini kalau gua pakein ya nih ke ninja ini auto triple S pasti cuy nanti ya Nah di sini sini ada 60.000 juga ya di sini gua saranin ya kalian itu usahain kalau bisa dapat 80.000 kalau enggak bisa pun enggak papa kalian bisa dapat 70.000 atau 60.000 ya Nah kalau misalkan enggak dapet ya kalian cari lagi cuy ya Nah di sini kalau ada ninja ninja tool yang HPnya 30.000 ini kalian bisa jual jual cuy disini kalian bisa jual ya Kenapa dijual Bang enggak papa cuy enggak rugi ya Kenapa enggak rugi Bang karena kalau kalian jual ya kalian dapet Rio terus kalian bisa dapet bola birunya lagi cuy ya walaupun berkurang lima ya ya dipotong lah kalau misalkan kalian jual terus dapat 10 lagi ya rugi dong ya si ininya developernya jadi sini dipotong lima ya ini enggak rugi-rugi banget menurut gua cuy ya ini kalian bisa buat lagi ya produksi lagi ya buat nyari yang HPnya 80.000 cuy jadi gitu cuy ya kalau misalkan dapet yang 30.000 ya atau 40.000 itu jual aja sih menurut gua kalau misalkan HPnya yang udah ada di atasnya ya contoh kayak misalkan 60.000 itu baru kalian jual cuy contoh disini kalau misalkan gua udah ada ya ini ya gua jual aja sih karena nggak pakai cuy 30.000 ini ya Nah ini gua jual aku dapat lagi ya bola birunya nanti gua bisa pakai lagi untuk produksi lagi cuy gitu cuy ya jadi saran gua seperti itu cuy ini berhubung nggak bisa lagi ya udah mungkin nanti gue tunggu satu jam lagi cuy ya nah sembari nunggu satu jam kalian bisa farming lagi cuy ini gua coba pakaiin lagi ya gua pakaiin dulu ke ya kekawaki deh ya kita lihat cuy Oh ini nggak bisa ya karena untuk linkboardnya ini gua belum upgrade cuy untuk produksi kawaki ya mungkin gua taruh ke sunade kali ya gua taruh ke sunade kali ya asun adi ini masih aneh nah nih kita taruh ke sunade cuy taruh ke sunade nih kita lihat cuy ya Oke gua lihat dulu dapet berapa nih Oke langsung triple SG langsung auto triple S anjir langsung 400.000 coy gokil lah habis gila kita kalian lihat sendiri langsung triple S coy ini enak banget buat pemula anjir gokil sih makanya di sini kalian farming aja deh banyak-banyak deh ya ngumpung eventnya masih ada ya jadi kalian bisa triple S-in ya ninja kalian itu sampai banyak coy gokil sih sekalian kalian nunggu sembari sekalian kalian nunggu ya itu gue ribet banget ngomong dia saking seneng ya sekalian nunggu ya untuk ninja tool tool yang lebih opel lagi cuy ini untuk sementara aja sih sebenarnya ada di sini full HP semua coy untuk nih ninja tool ya ya HP semua tuh tapi berguna juga sih ini cocok buat sunade cuy biar dia makin tebel kalian bisa lihat yang 464.000 cuy gokil banget anjir ya jadi itu untuk event yang sekarang ya ini emang gila keren banget si event sekarang cuy berguna banget ya nih kalian juga bisa dapat untuk untung poin disini 10.000 tuh kayak gua cuy ini 10.000 ini bisa kalian beliin lagi disini tuh ya resource resource yang lain cuy gokil sih emang ini game ini emang seru banget game naruto paling seru cuy menurut gua ya aku cinta game Bandai tapi kalau ada event F2P doang ya oke jadi ini mungkin tips dari gue segini aja sih kalau kalian ada yang mau nambahin langsung aja komen di bawah ya karena aku juga baru main atau pemula cuy ya oke mungkin segitu dulu cuy untuk event event lagi untuk tips dari gua ya mungkin kurang lebihnya nanti kalian komen di bawah kalau bisa gue jawab nanti gue jawab cuy ya jadi tungguin event selanjutnya cuy ini event OP banget cuy ya OP parah cuy buat F2P cuy ya emang gokil nih game cuy ya aku cinta game Bandai akhir-akhir tolong Bandai gue udah kayak gitu ya Tolong Bandai Oke jadi sekian dulu video kali ini jangan lupa like comment subscribe cuy guna lupa berarti sampai ketemu di video selanjutnya krimi notori koning nanti shimai sub indo by broth3rmax